Nah sekarang kita mencoba untuk menerapkan trigger dari beberapa yang ada Untuk nanti kita analisa seperti apa tahapannya Maka saya awali dari tahapan analisa sampai entry Tahapan analisa sampai dengan entry Pertama yang kita baca adalah arah atau tren terdekat Meskipun terdekat tapi ketika kita ikuti nanti akan jauh lebih aman Akan jauh lebih potensial untuk kita dapat peluang Nah arah ini ada dua yang paling utama Naik turun Kalau datar ini adalah sideways atau tidak ada peluang disana Ini namanya sideways Nah kita yang kita utamakan adalah ketika ada tren ada arah Ini ada tren up, ini tren down Tren naik, tren turun Kita akan lebih potensial, akan lebih profitable Kalau kita trading ketika sudah mulai ada tren Ketika mulai ada tren Kalau marketnya masih sideways kita ikuti Maka kita akan terjebak lama di dalam floating minusnya Nah bagaimana cara kita mengetahui tren dari visual Dari visual kasat mata kita lihat Mana yang dominan Biasanya kalau tren itu arahnya membentuk sudut 45 derajat Tren turun ya sudut 45 derajat Kira-kira seperti ini Nah setelah kita tahu arah Maka yang kedua Kita lihat levelnya Level kemarin adalah support resistance Retrease Yang ketiga adalah range Range Yang keempat Baru kita tentukan triggernya Sehingga trigger ini nomor empat ya Trigger nanti kita imbangi dengan Setelah kita menjatuhkan pilihan Maka jangan lupa imbangi dengan money management Risk management Maka akan lengkap disana nanti Sehingga Sekali lagi yang kita ingatkan Kepada teman-teman semuanya Khususnya dengan Pak Alwi dan Bu Asya Ini untuk Trading itu Untuk analisa itu Jangan pernah berpikir yang kita analisakan selalu benar Jangan berpikir selalu yang kita analisakan itu tepat Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membaca dengan mutlak arah pasar itu mau kemana Yang kita baca adalah Probabilitas Probabilitas itu adalah kemungkinan-kemungkinan terbesarnya Kemungkinan terbesar itu Kalau kita sudah hitung Tentu Sama kemungkinan untuk kita untung juga lebih besar Dari kemungkinan itu tetap ada nanti Kemelesetannya Maka nanti harus disiapkan Money management dan risk management Resikonya harus kita siapkan Kalau pasarnya salah Yang kita analisakan salah Maka harus sudah antisipasi semuanya Sehingga tidak peduli Market itu mau bergerak naik Mau bergerak turun Yang terpenting tahapan kita ikuti Dengan baik Maka Jalankan sudah Tidak akan habis dan tidak akan MC ketika kita betul-betul menjalankan dengan baik Ada empat langkah ini setidaknya untuk kita analisa Yang pertama adalah perhatikan arah dulu Yang kedua Lihat levelnya Yang paling penting disini Kemudian Kalau sudah bergerak panjang Maka range-nya bagaimana Apakah ini sudah memenuhi syarat satu hari atau belum Dan terakhir baru kita menjatuhkan pilihan kita Buy atau sell ketika sudah terbentuk trigger disana Triggernya apa Bisa dari penerusan yang kemarin sudah kita buatkan Bisa dari Pembalikan Nah sekarang contoh penerapan ya D4 ini selalu diingat-ingat Langkahnya pertama kita lakukan Pembacaan trend atau arah Yang kedua Lihat sebelah kiri ada levelnya Support resistant Kemudian range-nya seperti apa Apakah baru berjalan atau sudah memenuhi syarat Ya karena nanti ada trigger pun Kalau ringnya sudah terpenuhi bisa jadi Batal Bisa jadi memantul kembali Baru yang keempat nanti kita baca Triggernya apa Nah sekarang kita coba praktekan Saya ajak di harinya Jadi biar kita nanti Baca pertama Misalnya kita pagi bangun jam 7 ya Jam 7 artinya Candle baru buka Dua candle ya Bukaan candle ini Di emas Jam 5 jam 6 ya Sekarang masih dibuka jam 6 Tergantung musimnya ini Yang garis putus-putus ini Kalau kita menggunakan H1 Ini adalah batas Harian Periode 1 hari 24 candle Nah contoh kita Kedepan belum tahu ya Kita misalkan hanya tahu Ah 3 ini ya 3 candle ya 3 candle seperti ini Ini candle yang terakhir Sehingga 3 candle ini Jam 6, jam 7, jam 8 sudah Jam 8 pagi Candle baru 3 Kita juga belum tahu Kedepan ini naik atau turun Tetapi setidaknya Kalau kita menggunakan probabilitas Kita menggunakan analisis Dari history yang ada Dari market sebelumnya Minimal kita ketemu Dimana potensi dan Peluang yang kita bisa Ambil untuk Entry kita Pertama kalau seperti ini Lihat arahnya Dia arahnya awalnya naik Kemudian turun Yang terdekat berarti turun merah Perhatikan dia merah Sudah kita ikut merah dulu Yang terdekat dari running Yang sedang berjalan terakhir Itu yang apa yang paling besar Yang mendominasi Nah sekarang terakhir merah Kemudian kalau sudah terakhir merah Maka kita bisa lihat Yang kedua Level Ketika turun Sampai dimana kira-kira Nah kita gunakan level Dimana levelnya Karena di levelnya cukup jauh Kita tarik disini Maka kita bisa gunakan Sumbu yang terdekat Dimana sumbu yang terdekat Kita bisa taruh disini Kita bisa gunakan disini Ada banyak sentuhan Ada banyak candle Dengan sumbu yang tersentuh disana Kemudian yang kedua Kita gunakan yang di atas Yang di atas kita gunakan Ada level disana Ada penolakan-penolakan Yang disentuh Termasuk kita juga bisa tentukan Yang di bodinya Seperti ini Tapi bisa lebih cenderung Ke yang terjauh disini Yang terjauh Yang sumbu kena Sumbu kena Nah kemudian selanjutnya Kalau sudah kita tentukan Seperti ini Nah Maka dimana kita menentukan Entrynya Sekali lagi tadi Kita entry ketika sudah ada Kecenderungan Sudah ada trendnya Nah tentu trend yang paling besar Nanti ketika dia harus Sudah melewati disini Harus melewati disini Ya Yang di atas Kemudian yang di bawah Juga harus melewati Level disana Nah ini nanti akan lebih kuat Kalau dia melewati disini Atau setidaknya di atasnya disini Ini akan lebih kuat nanti Kalau dia melewati Apakah naik atau turun Kalau dilihat dari yang dekat Tentu lebih dekat di atas Ya Karena masih baru bergerak kecil Maka kita bisa siasati dengan Pending order Di bawahnya ini Sell Di atasnya level adalah Buy Di atasnya Kita ambil Buy Di bawahnya Kita ambil Sell Kita coba tentukan Dengan warna merah Ini Buy nya Dengan angka 1845 sekian Kita bisa pending order Di awal Atau kita bisa langsung Eksekusi langsung Dengan Area itu Harga yang ada Itu ya Kita gunakan Yang di bawah ini Untuk entry kita Ya tadi dimana ini ya Kita gunakan Sebelah bawahnya Karena di atasnya Ada level Kita gunakan Sebelah bawahnya Ini sell Ini buy Perhatikan Kita geser Artinya marketnya Masih datar Ketika dia bergerak Di situ Masih datar Nah ini kan mulai Tersentuh Artinya Kalau sudah mulai Tersentuh Merah Hijau ini Sudah dimakan oleh Merah Potensi lanjut Akan sangat besar Ketika sudah tersentuh Di sini Sell nya sudah tersentuh Tadi kan sell Di sini Kesentuh Ini sell Sudah tersentuh Tadi awalnya menggunakan Sell stop Ya sell stop Kalau sudah tersentuh Jadi sell Contoh Saya menggunakan Load nya 0,1 Begitu Posisi kita tersentuh Begitu posisi pertama Tersentuh Maka yang Harus kita lakukan Harus kita Antisipasi adalah Mencegah Kerugian ketika marketnya Berbalik ke atas Sehingga Kita tarik ke atas itu 250 Untuk kita lakukan Antisipasi ya 250 itu di Di sini kira-kira ya Kira-kira taruh di sini Dari titik entry Kemudian tarik 250 Kira-kira di sini Nah Kalau yang di bawah kita Sell 0,1 Yang di atas Kita antisipasi dengan Buy 0,2 Karena marketnya Belum bergerak Kita bisa Pending order ya Buy stop dengan Load 0,2 Nah kita coba geser Nanti Potensinya seperti apa Nah ini sudah profit Di sini Ternyata Tidak perlu Kita menunggu lama Ini Perhatikan Ini tersentuh Tersentuh di sini Di candle selanjutnya Kita sudah profit 204 36 236 Kali lotnya 0,1 Maka profit kita adalah 23,6 Dolar Ini sudah 236 Target kita Antara 100 Hingga 200 Bip Kalau 100 Berarti lot 0,1 Target kita adalah 10 Dolar Kalau 200 Berarti 20 Dolar Tinggal Kalikan Target Per transaksi Ambil rata-rata Antara 100 Hingga 200 Bip Kalau 100 Dikalikan 0,1 Lotnya Berarti Ketika floating Plus Atau ketika profit 10 Dolar Kita Close Saya ilustrasikan Begini ya Mungkin ada Masih bingung Dengan perhitungan Saya coba Untuk Sekaligus Mengilustrasikan Contoh Tadi Saya mengambil Posisi Sell 0 Ini saya Sell Nah Saya contohkan Misalkan Saya mengambil Posisi Sell Tadi Lotnya 0,1 Targetnya Antara 100 Sampai 200 Artinya Dalam Satu Transaksi Itu Profit Kita Nanti Ketika Dia Bergerak Sudah Bergerak Turun Ini 10 Sampai 20 Dolar Kita Tidak Bisa Selalu Menunggu Yang Tertinggi Kita Ambil Yang Terkecil Boleh Naik Sedikit Juga Boleh Sehingga Ketika 10 Dolar Ini Kita Bisa Close Dulu 10 Dibagi 0,1 Ini Adalah 100 Bip Kalau Tadi Sudah Dapat 260 Sekian Atau 230 Sekian Maka Kita Load 0,1 Dapatnya 23 Dolar Sekian Dan Ini Lebih dari Cukup Untuk Kita Target Per Transaksi Bukan Perhari Per Transaksi Kemudian Kita Perhatikan Kembali Ke Market Tadi Kita Bisa Close Di Satu Jam Berikutnya Bukan Maksud saya Ketika Entry Ketika Ini Sudah Tersentuh Selesai Candle Berarti Kita Profit Setelah Satu Jam Maksudnya Profit Yang Sesuai Dengan Target Nah Berikutnya Sebenarnya Masih Turun Tetapi Jangan Terlalu Berharap Terlalu Tinggi Kita Juga Tidak Tahu Dia Sampai Turun Disini Artinya Target Kita Sudah Ada 100 Sampai 200 Selesai Belajar Untuk Disiplin Kalau Yang Di Bawah Yang Kita Entry Sudah Profit Maka Yang Di Atas Kita Hapus Dua Duanya Kita Hapus Sehingga Kita Tidak Ada Beban Lagi Ini Cara Kita Membaca Nah Sekarang Selanjutnya Kita Tidak Tahu Kedepan Nanti Naik Ata Turun Selanjutnya Sekarang Perhatikan Ketika Sudah Terakhir Warna Hijau Candle Running Yang Kita Lihat Adalah Hijau Seperti Ini Maka Segera Kita Lakukan Analisa Ulang Perhatikan Trennya Turun Ini Trennya Kebawah Berarti Tren Turun Tapi Jangan Lupa Struktur Candle Yang Terbentuk Disana Dia Ada Pergerakan Bodinya Yang Besar Kemudian Mulai Menipis Mulai Menipis Mulai Kecil Sekali Artinya Disini Sudah Mulai Ada Loss Momentum Dan Berubah Arah Menjadi Naik Nah Kalau Dia Sudah Mulai Naik Apakah Nanti Tinggi Atau Tidak Kita Gunakan Fibonacci Retracement Atau Kita Bisa Gunakan Tari Dari Merah Kemerah Klik Di Tengah Dan Kita Tarik Disini Fibonacci Atau Kita Tentukan Ini Sebagai Area Retracement Kalau Kita Menggunakan Fibonacci Tinggal Klik Disini Tarik Maka Perhatikan Ketika Pasar Berada Di Angka 50 Hingga 61 8 Persen Perhatikan Ini Hati-hati Karena Disitu Berpeluang Memantul Kembali Meskipun Dia Naik Nah Lebih Mudah Ketika Kita Lihat Brick Sekalian Di Atasnya Nanti Kita Bisa Lihat Kalau Brick Di Sana Peluang Untuk Naik Akan Sangat Besar Sekali Kita Geser Nah Ternyata Dia Brick Makanya Ketika Dia Turun Jangan Hanya Dilihat Dari Trend Tetapi Dia Bergerak Turun Karakter Candle Yang Terbentuk Yang Sudah Kita Sampaikan Kemarin Perhatikan Struktur Yang Membentuk Candle Terakhir Yang Dekat Dari Running Seperti Apa Ada Momentum Yang Mulai Berkurang Loss Momentum Dari Mulai Merah 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 Kecil Kecil Mudah Tipis Sekali Jadi Warna Hijau Artinya Ini Peluang Untuk Kita Entry Buy Ada Trigger Namanya Loss Momentum Ada Trigger Yang Namanya Loss Momentum Kita Entry Buy Entry Buy Disini Tidak Usah Menunggu Sampai Tinggi Disini Tidak Usah Menunggu Sampai Disini Kita Tidak Tidak Tau Pasar Itu Naik Sampai Dimana Yang Pasti Ketika Kita Ada Trigger Disana Masuk Buy Target 100-200 Kita Dapatkan Exit Selesai Tidak Usah Terlalu Jauh Kita Berpikir Profitnya Sampai 500-800 Bahkan 1000 Tidak Usah Terlalu Jauh Karena Inilah Yang Harus Kita Fahami Ketika Kita Menggunakan Trading Jangka Pendek Trading Kita Trading Harian Nanti Kalau Mau Trading Jangka Panjang Saya Kasih Caranya Profit Target Besar Tapi Tidak Setiap Hari Kita Dapat Bisa Seminggu Bisa Dua Minggu Bahkan Bisa Empat Minggu Kita Baru Dapat Yang Jangka Panjang Jangankan Mingguan Bahkan Ada Sampai Tahunan Baru Kita Dapat Profit Nah Dalam Perjalanan Waktu Yang Kita Tidak Profit Itu Siap Kita Menerima Di Sana Kalau Kita Tidak Siap Dan Tidak Cocok Ya Jangan Gunakan Ini Cara Kita Baca Analisa Dan Sampai Kita Pada Tingkat Entry Point Ya